Saya punya nama Sukron Bin Raden Sumpadikarta. Nah itulah saya. Pada saat proklamasi, kami masih ada di sekolah. Mendengar lagu Indonesia Raya secara resmi. Yang sebelumnya enggak pernah butuh. Bahkan ada di antara kami yang menitikan air mata. Karena waktu itu semangat penggunaan ya. Memang luar biasa waktu itu. Walaupun hanya dengan setam kaya itu, semangatnya memahas tinggi. Kemudian kita adakan upacara juga di istana Jogja Kasar. Senang-senang bangga. Kita bangga merasa kemerdeka. Berapa perasaan ini tentunya gembira kami ya? Dengan adanya rasa merdeka itu, perasaan kita itu berani. Langsung jadi keberanian. 17 Agustus tuh berasa banget. Itu saat dimana semua tetangga-tetangga itu keluar ngumpul dan ada cewek yang cakep banget. Kayak kalau kampus-kampus lain, enggak bakalan ada deh kayaknya yang 17 Agustusan upacara. Biasanya sih nonton ini ya di TV upacara 17-an di sana. Lomba dan kemeriahannya sih sebenarnya itu. Kita habis pepacara atau lomba gitu. Foto-foto-foto terus Instagram terus dengan caption 17-an. Menghiasi rumah dengan bendera, nonton danglutan. Nonton 17-an, pera putih doang bajunya semuanya. Anaknya dipakai pera putih, suaminya dipaksa pera putih. Maksudnya biar apa ya? Biar feelnya tuh tetap ada. Jadi setelah proklamasi, langsung kita mengambil senjata dari Jepang. Langsung. Kami terus disuruh menjaga di pinggiran Ambarawa lagi. Mau saya di hutan gitu, daerah Jawa Barat. Itu yang gawat sekali kebunyi itu. Terjadi perkembahan darah besar. Masih tengah jalan, Masih tengah mati. Saya alhamdulillah dipanjang perutih. Bisa menaik mati. Tapi teman saya yang mati dalam perjalanan. Mati dalam peruntungan yang menjaga ikan. Dihancana. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton